Adalah adanya efek, atau adanya akibat, atau adanya pengaruh, atau adanya kesan Jadi jika dihubungkan dengan cara belajar, maka cara belajar yang efektif adalah Cara belajar yang pada akhirnya akan memberi akibat kepada kita, memberi akibat yang besar Atau memberi pengaruh pada diri kita sebagai pembelajar Kalau misalnya ketika kalian setelah belajar, tetapi tidak memberi pengaruh apa-apa pada diri kalian Atau tidak memberikan kesan tertentu pada diri kalian, maka mungkin bisa saja cara belajar yang kalian lakukan itu belum efektif Itu makna efektif yang pertama Selanjutnya makna yang kedua dari kata efektif, yaitu manjur atau mujarab Tetapi ini biasanya dikaitkan dengan obat Misalnya ada obat yang manjur, berarti itu obatnya bekerja secara efektif Atau obat itu sangat mujarab, baru satu kali saya minum sudah sembuh Berarti obat itu efektif Kemudian makna yang ketiga dari kata efektif adalah memberikan hasil guna Nah ini berhubungan dengan tindakan atau usaha Apakah belajar termasuk tindakan? Belajar termasuk usaha? Iya, belajar termasuk tindakan dan termasuk juga sebagai usaha Maka jika cara belajar yang kalian lakukan itu memberikan hasil guna, memberikan manfaat pada diri kalian Maka dapat dipastikan bahwa cara belajar tersebut sudah efektif Nah, satu lagi makna kata efektif yang terdapat dalam tamu sebesar bangsa Indonesia adalah Mulai berlaku Bentar ya Bentar Bu Denti Siap Bu, siap Bu Ya sambil ditunggu ya anak-anak Jangan lupa diingatkan lagi Kolom chat hanya untuk bertanya Jadi sabar menanti ya Sampai materi selesai Nah Di sini kita nanti Sambil menunggu ya Jadi kalau belajar online itu ya Padahal memang ada kendalanya ya Seperti ini misalnya Jaringan Mohon maaf ini kepada Endang-endang Tolong dimatikan ya Presentasinya Selamat menikmati ya 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 cek cek silahkan bapaknya disitu bagaimana Bu Lili sudah siap? oke kak suaranya agak menggema ada gemak suaranya cek cek sekarang bagaimana Bu? masih agak bergema Bu nah oke ini sudah tidak ada Bu sudah tidak bergema sekarang alhamdulillah bu sambil dicatut ya Bu ya ya betul jangan lupa siapkan catatannya karena nanti akan ada kuis yang harus dijawab kalau kalian memperhatikan pasti bisa jawab tapi kalau tidak memperhatikan nanti mau mengisi apa gitu ya siapkan catatan siapkan di cas juga ya lihat di silobet ya karena tadi ada yang lobet katanya nah sambil di cas juga boleh Bu Lili sudah siap? baik tadi sampai di makna kata efektif yang keempat ya jadi makna kata efektif yang keempat itu apakah tampilannya sudah muncul Bu Denti? belum ada Bu belum ada di saya belum ada di saya nah sekarang sudah muncul Bu ya sudah muncul ya jadi tadi sampai makna kata efektif yang keempat ya itu mulai berlaku ya itu tapi diutuskan untuk undang-undang atau peraturan misalnya kalian pernah mungkin mendengar dalam sebuah berita ada kalimat peraturan daerah mulai efektif sejak tanggal sekian itu berarti peraturan daerah tersebut mulai berlaku sejak tanggal sekian nah dari keempat makna kata efektif dalam kamus besar bahasa Indonesia tersebut dapat kita simpulkan bahwa cara belajar yang efektif merupakan cara belajar yang ampuh dan dapat memberikan pengaruh besar atau dapat memberikan hasil yang maksimal terhadap si pembelajar sampai disini kita bisa melakukan evaluasi apakah cara belajar kita selama ini sudah memberikan pengaruh terhadap diri kita atau belum jika belum mungkin kita masih harus memperbaiki lagi cara belajar kita cara belajar kalian menurutnya nah berikutnya bagaimanakah cara belajar yang efektif itu tadi kita sudah tahu pengertian dari cara belajar yang efektif tapi sekarang bagaimana cara belajar yang efektif itu apakah yang selama ini saya lakukan pengertian selama ini kalian lakukan sudah merupakan cara belajar yang efektif kita akan sama-sama melihat ya memang judul di awal tadi yang ibu jelaskan ibu akan memberikan dua contoh cara belajar dari dua masa yang berbeda yang pertama cara belajar yang bisa dilakukan di masa normal nah itu bisa kita lakukan kemarin-kemarin ya saat pandemi covid belum terjadi atau nanti ketika kita sudah terbebas dari pandemi nah ada beberapa cara yang bisa kita lakukan cara belajar yang cukup efektif yang bisa kita lakukan di masa yang normal tetapi karena ada beberapa banyak ibu hanya akan memberi tiga contoh saja tiga contoh cara belajar yang efektif belajar di masa normal biasanya dilakukan di sekolah di dalam kelas terjadi tatap muka antara guru dengan siswa cara yang pertama yang bisa kita lakukan agar belajar kita lebih efektif yang pertama adalah kalian bisa melakukan diskusi dengan teman kalian nah biasanya di dalam kelas guru akan memberikan tugas berkelompok nah itu tujuannya agar kalian bisa lebih bisa lebih efektif cara belajarnya karena kenapa karena dengan diskusi kalian bisa sharing antar teman bisa berbagi bisa saling melengkapi pemahaman misalnya si A memiliki pemahaman terhadap materi yang diberikan guru seperti ini kemudian si B memahami penjelasan yang diberikan guru itu seperti ini nah ketika berdiskusi maka antara si A dan si B akan saling melengkapi jika sudah kita sudah saling melengkapi tentu pemahaman yang didapat akan lebih baik lagi dibandingkan ketika sebelum dilakukan diskusi itu yang pertama melakukan diskusi bersama teman yang kedua yang bisa kalian lakukan adalah dengan mencatat hal-hal penting sambil mendengarkan penjelasan Bapak maupun Ibu Guru tentu saja yang dicatat tidak semua yang dikatakan oleh Bapak dan Ibu Guru ya melainkan hanya poin utamanya saja inti sari dari apa yang sudah dijelaskan oleh Bapak dan Ibu Guru biasanya dengan menuliskan hal-hal penting akan memudahkan kalian dalam mengulang kembali materi yang sudah diberikan itu misalnya di rumah ingin dibaca baca lagi oh ini hal pentingnya tidak perlu kita mengingat hal-hal pentingannya tetapi langsung ke pokok pembicaraan atau pokok materi yang sudah dijelaskan dan yang ketiga adalah menggunakan waktu istirahat dengan baik kenapa harus menggunakan waktu istirahat dengan baik karena otak kita sebagai manusia memiliki batas memiliki kelelahan juga ya jika digunakan terus menerus maka otak bisa juga lelah makanya ketika diberikan waktu istirahat biasanya di sekolah itu antara 15 sampai 20 menit diberikan waktu untuk istirahat maka gunakan waktu istirahat itu dengan baik jangan dilakukan jangan digunakan untuk terus belajar ah saya tidak mau istirahat saya tidak mau istirahat mau belajar terus saya mau belajar terus tidak boleh juga seperti itu karena otak kita juga harus disegarkan dengan beristirahat atau waktu istirahat digunakan untuk main misalnya di SD kan masih sering ibu lihatnya kalau anak SD itu saat istirahat main lari-larian ke sana kemari nah itu juga tidak menggunakan waktu istirahat dengan efektif bisa jadi setelah nanti waktunya masuk kembali kalian malah merasa lelah dan tidak bisa mengikuti pelajaran dengan baik jadi sebaiknya gunakan waktu istirahat dengan baik agar otak kalian tidak lelah kita lanjut ke tampilan berikut nah kalau tadi cara belajar efektif di masa normal maka pada slide yang ini akan diberikan contoh cara belajar di masa pandemi nah tadi sudah sempat ibu singgung bahwa dengan adanya pandemi covid-19 yang mendunia ini ya tidak hanya di Indonesia tetapi mendunia itu membuat kita diharuskan untuk melakukan kegiatan belajar dari rumah tidak lagi dari sekolah nah tetapi walaupun adanya pandemi ini itu tidak bukan menjadi alasan untuk kita berhenti belajar walaupun kita tidak bisa bertemu dengan bapak dan ibu guru walaupun kita tidak bisa bertemu dengan teman-teman semua tetapi kita tetap bisa melakukan kegiatan belajar yaitu dengan cara belajar moda daring atau kalian mungkin mengenalnya belajar online atau belajar jarak jauh nah banyak cara yang bisa kita lakukan untuk melakukan kegiatan belajar secara online yang pertama dengan menggunakan media sosial kalian pasti sudah tahu apa itu media sosial dan ibu yakin kalian juga semua punya media sosial contohnya WA ya itu media sosial kemudian facebook itu media sosial juga dan ada juga instagram ya ibu yakin anak-anak semua sudah pada punya WA punya facebook ada yang punya ada yang enggak biasanya tolong ya ini endang nah jadi ibu harus mengulang lagi nih masukkan presentasi ibu ingatkan sekali lagi kepada anak-anak semua ya jangan memencet tombol presentasi tolong oke bisa kita lanjutkan ya ya tadi sudah ibu sebutkan kalian kita bisa menggunakan media sosial sebagai sarana belajar media sosial ini cukup efektif digunakan karena bisa menghubungkan kita menghubungkan kegiatan belajar kita walaupun kita saling berjauhan dengan WA group nah mungkin sekarang sudah kita lakukan ya tiap-tiap gugus memiliki WA group dan di sana segala macam informasi tentang kegiatan belajar diberikan makanya kalian sebagai siswa baru yang sedang mengikuti masa MPLS diminta untuk memantau terus gugus WA group gugusnya selain WA group bisa juga kita menggunakan facebook 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 group yang di privat jadi hanya ada kita-kita saja gugus misalnya gugus Muhammad Hatta membuat facebook group privat untuk kegiatan belajar hanya anggotanya hanya grup Muhammad Hatta saja tidak dari yang lain nah selain itu instagram juga bisa digunakan sebagai media untuk melakukan kegiatan belajar secara daring nah itu yang pertama adalah media sosial kemudian yang kedua kita juga bisa menggunakan LMS LMS itu learning management system atau aplikasi yang khusus digunakan untuk belajar secara daring ini juga kalian sudah menggunakan kalian setelah google meet ini diminta untuk masuk ke google classroom kan nah google classroom itu termasuk dalam LMS atau aplikasi belajar daring selain google classroom kita bisa menggunakan aplikasi sejenis misalnya office 365 atau edmodo dan lain-lain masih banyak lagi sebenarnya ya disana hanya ibu contohkan tiga saja dan cara yang ketiga atau yang terakhir dalam slide ini adalah dengan menggunakan aplikasi video conference nah ini juga sedang kita lakukan kita bisa menggunakan aplikasi zoom kemudian kita juga bisa menggunakan aplikasi google meet atau kita bisa juga menggunakan aplikasi microsoft team nah yang sedang kita lakukan saat ini adalah menggunakan terima kasih Terima kasih. Dan semuanya bisa kita dapatkan. Berikutnya, Ibu akan memberikan beberapa tips, atau kiat-kiat, atau cara-cara bagaimana agar kegiatan belajar, baik yang dilakukan secara daring maupun secara tetap muka nantinya, dapat berlangsung secara lebih efektif. Nah, agar kalian bisa belajar dengan lebih efektif, maka kalian harus memperhatikan hal-hal berikut ini. Yang pertama, kalian harus menetapkan tujuan. Coba kalian tanya pada diri sendiri, apakah selama ini kalian sudah menetapkan tujuan? Untuk apa kalian belajar? Oh, saya mah belajar, Bu, karena emang sudah kewajiban saya sebagai seorang siswa untuk belajar. Mungkin ada yang menjawab seperti itu. Atau ada juga, Bu, kan sudah ada peraturannya, Bu, kalau anak seusia sedini sudah wajib belajar. Makanya saya sekolah, Bu, ada yang begitu. Misalnya ada juga yang berpikiran mungkin seperti ini, dan saya mah disuruh mamah saya, Bu, belajar sekolah supaya punya pendidikan. Nah, itu berbagai macam alasan atau tujuan kenapa kalian harus belajar. Tetapi ada tujuan-tujuan yang harus kalian miliki, minimal tujuan jangka pendek. Minimal tujuan jangka pendek, misalnya, oh, saya belajar dengan tujuan ingin memiliki ilmu. Oh, saya belajar dengan tujuan agar tahu, ya kan? Proses kita belajar adalah dari tidak tahu menjadi tahu. Nah, berarti tujuan kalian belajar minimal adalah agar memiliki pengetahuan. Walaupun pengetahuan itu hanya sedikit. Karena menentukan tujuan belajar bisa menjadi sebuah motivasi. Jika kamu nanti mulai merasa kehilangan semangat, kehilangan minat, maka kamu bisa mengingat tujuan kamu. Oh, saya kan harus begini. Tujuan saya belajar begini. Dengan begitu kalian akan bisa tetap fokus. Sekarang aku masih main game. Misalnya, sekarang aku masih mau chatting-an dulu. Sekarang aku masih mau ngobrol dulu sama teman-teman. Jangan seperti itu. Tapi dibalik. Sekarang waktu aku belajar. Nanti kalau sudah belajar, mau main, mau ngobrol, mau istirahat. Itu boleh. Tetapi tetapkan satu waktu untuk belajar. Kalau bisa, waktunya konsisten di satu waktu. Misalnya, saya mau belajar setiap bakda subuh. Konsisten itu setiap hari belajar bakda subuh. Atau, saya bisa waktu luangnya belajar setelah maghrib atau setelah isa. Maka, lakukan itu setiap isa atau setiap maghrib. Tidak perlu banyak-banyak. Tidak perlu lama-lama maksudnya. Sedikit, tetapi konsisten. Sedikit, tetapi terus-menerus. Setiap hari dilakukan. Misalnya, cukup menghabiskan waktu 20 menit sehari. Setelah salat isa, misalnya. Lakukan itu terus-menerus. Maka, insya Allah, kalian akan lebih banyak menyerap pengetahuan-pengetahuan. yang kalian pelajari dibandingkan dengan belajar sistem kebut semalam. Nah, ada enggak di sini yang melakukan hal itu? Belajar dengan sistem kebut semalam. Hal yang bisa terserap, materi yang bisa terserap ketika kalian belajar dengan sistem kebut seperti itu. Mungkin hanya akan bertahan beberapa waktu saja. Tetapi, nanti setelah ujiannya selesai, ya hilang juga itu materi-materi yang sudah kalian hapalkan. Maka, yang masih memiliki kebiasaan seperti itu, tolong diubah. Nah, cukup 20 menit setiap harinya. Tetapi konsisten. Seperti itu. Berikutnya, hal yang perlu kalian perhatikan agar belajar kalian lebih efektif adalah membuat suasana belajar yang nyaman. Nyaman di sini bagi kalian, ya. Buat suasana nyaman agar kamu tetap fokus dalam belajar. Nah, dengan begitu kalian juga harus mengenali bagaimana suasana belajar yang nyaman untuk kalian. Karena setiap orang berbeda. Ada orang yang merasa nyaman belajar dan lebih enak belajar jika sambil mendengarkan musik, misalnya. Atau ada juga kalian yang belajar lebih masuk ke otak jika dalam suasana yang benar-benar seti. Tidak ada suara sama sekali. Misalnya mengunci di dalam kamar, belajar sendiri. Atau ada juga tipe yang belajar harus bersama-sama dengan temannya. Oke. Itu ya. Jadi harus kenali. Bagaimana suasana belajar yang nyaman bagi diri kalian sendiri. Oke. Berikutnya. Yang harus kalian lakukan adalah memahami materi. Bukan menghafal. Bukan menghafal, ya. Jadi, jangan hafalkan materi tetapi dibaca dan dipahami. Bagaimana biar bisa memahami. Dibaca dengan berulang-ulang. Tapi berulang-ulang ini tujuannya bukan biar hafal, ya. Tapi biar paham. Kalau sudah paham, insya Allah kalian akan ingat terus materi yang sudah kalian pahami itu. Misalnya kalian sudah paham cara bagaimana membuat slime. Karena anak-anak sosial kalian biasanya membuat slime. Membuat apa itu ya. Ya, permainan seperti itu. Kalau kalian sudah paham cara membuat slime. Tanpa melihat teks, tanpa melihat catatan. Kalian akan bisa membuat slime. Tetapi, kalau kalian tidak paham dan hanya menghafal. Menghafal itu kan kemampuan kita terbatas, ya. Kadang bisa lupa, kadang apa. Nah, satu tahapan saja kalian tidak ingat, maka tahap berikutnya sudah ambiar semua. Tidak bisa diingat lagi. Maka tidak jadi itu membuat slime. Tapi kalau kalian paham, oh caranya begini, sesudah ini, begini. Itu akan teringat sampai kapan. Hal berikutnya yang harus kalian miliki agar belajar lebih efektif adalah Jangan malu untuk bertanya. Kalau nanti kalian sudah masuk ke kelas, sudah belajar di kelas, tetap muka dengan Bapak atau Ibu Guru. Tolong jangan segan-segan untuk bertanya. Jangan malu-malu untuk bertanya. Karena ada pepatah mengatakan malu bertanya tetap di jalan. Kalau malu bertanya, Bu langkah-langkah membuat slime ini bagaimana ya? Karena malu jadi asal-asalan. Oh, begini kali, begini kali. Maka gagal nanti slime yang dibuat. Tapi kalau kalian bertanya dan nanti dijawab oleh yang mahasis, tentu apa yang akan kalian buat itu tidak akan gagal. Begitu juga saat belajar. Apakah hanya bertanya kepada guru saja? Tidak. Bertanya kepada teman yang lebih paham juga bisa. Atau bertanya kepada orang tua. Atau di era yang lebih, ini era digital ya, era internet. Kalian bisa bertanya dengan aplikasi, aplikasi browser ya. Browser. Kalian bisa tanya ke Google bagaimana cara membuat slime atau yang lain-lainnya. Tapi kalau di kelas, tentu saja jangan malu bertanya kepada bapak dan ibu guru. Berikutnya, nah ini sepertinya yang terakhir ya. Yang terakhir adalah agar kamu bisa belajar secara efektif adalah, Jangan pantang menyerah. Kalau kamu sudah berusaha melakukan semampu kamu, tapi belum juga mendapatkan hasil yang maksimal, bukan berarti itu kamu gagal. Tetapi mungkin belum saatnya. Maka jangan menyerah. Pantang menyerah. Tetap berusaha. Tetap lanjutkan belajarnya. Di slide ini tertulis, ingatlah bahwa kamu tidak akan pernah bisa jika tidak membuat kesalahan. Jadi kesalahan itu biasa ya. Kesalahan adalah proses. Jadi tetap percaya diri dan terus berusaha. Nah, selain itu, tadi sudah sempat ibu singgung bahwa agar belajar lebih efektif, kalian juga harus mengenali diri kalian sendiri. Siapa sih yang paling mengenal diri kita selain kita? Hanya kita yang tahu bagaimana enaknya kita belajar, bagaimana nyamannya kita belajar, dengan cara yang bagaimana. Itu hanya kita yang tahu. Orang tua atau guru mungkin hanya mengamati saja ya dari luar dan hanya memberikan masukan-masukan. Tetapi yang menjalannya adalah kalian. Maka kalian yang harus benar-benar mengenali diri kalian sendiri. Nah, kalau sudah mengenali diri kalian sendiri, kalian akan mendapati beberapa tipe-tipe belajar. Ada orang-orang yang termasuk ke dalam tipe visual. Apa itu tipe visual? Tipe visual adalah mereka-mereka yang memiliki ingatan yang kuat terhadap sesuatu. Maka cara belajar yang efektifnya adalah dengan membuat catatan yang menarik, dengan warna-warna, dengan gambar-gambar yang mendukung. Itu untuk tipe visual. Kemudian ada juga anak-anak yang termasuk dalam tipe verbal. Nah, anak-anak ini biasanya lebih suka membaca, kemudian mereka pandai berbicara dan pandai menulis. Nah, dari ciri-cirinya, maka cara belajar yang efektifnya adalah membaca dan berdiskusi. Berdiskusi dengan teman. Dan yang ketiga ada tipe auditory. Nah, ini tipe auditory adalah orang yang senang belajar dengan cara mendengarkan. Tetapi, orang-orang ini juga paling tidak suka kalau ada suasana ribut dan lain-lain. Nah, biasanya mereka lebih memahami materi dengan cara melakukan rekaman suara. Nah, cara yang efektifnya mungkin dengan cara merekam materi-materi yang sudah diberikan, ringkasan materi-materinya direkam, kemudian didengarkan. Kapan saja dan dimana saja. Dan yang terakhir adalah tipe fisikal atau kinesthetik. Nah, tipe-tipe ini adalah mereka-mereka yang susah bergerak, susah diam. Jadi, lebih fokus jika melakukan sesuatu sambil bergerak. Mungkin ada di teman-teman kalian seperti itu ya. Tidak berhenti berhenti. Tidak berhenti. Tidak berhenti. Tidak berhenti. Tidak berhenti. Tidak berhenti. Oke, Ibu rasa sekian saja yang bisa Ibu sampaikan untuk materi cara belajar sebuah kali ini. Jika ada kekurangan, Ibu minta di maafkan. Dan terima kasih sudah menyenangkan dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun kembalikan lagi kepada MC ya, Ibu Densi. Silahkan Ibu Densi. Selamat malam, Rahmatullah, Ibu Densi. Baik, terima kasih Ibu Lili atas omaparan materinya. Nah, kita akan masuk ke anak-anak ke sesi tanya-jawab. Silahkan, yang mau bertanya, ketik pertanyaannya di kolom chatnya. Mulai dari sekarang. Ayo, ada yang mau bertanya? Atau sudah paham semuanya? Atau sudah mau ditanyakan tentang pembelajaran di sekolah, bagaimana? Oh, nah ini ada yang mau bertanya. Oke, ini sebenarnya keterkaitannya dengan materi kemarin ya, tentang tata tertib. Tapi tidak apa-apa lah, boleh dibahas di sini juga. Dari Nasha Perusaliha, Ibu maaf, kalau di sekolah, apakah boleh pakai kerudung putih saja katanya? Kita bahas saja, nggak apa-apa di sini. Silahkan, Bu Lili. Kerudung putih saja maksudnya bagaimana ya? Kan kalau kerudungnya? Kerudungnya? Ya, dalam tata tertib kemarin kan sudah, mungkin sudah sempat disinggung ya, bahwa setiap hari kita ada tata tertib berpakaian. Hari Senin memakai tata tertib berpakaian seperti apa, hari Selasa seperti apa, Rabu, Khamis hingga Sabtu seperti apa. Jadi, sebisa mungkin ya diikuti saja ya, sesuai dengan ketentuan. Kalau kerudung putih, agar akhirnya memang kerudung putih ya. Sudah itu ya, siswa perangkuan? Ya. So, perangkuan kalau hari Senin, ya setelah tak, kerudung putih. Kecuali kalau hari, kami siap baju pramuka baru pakai kerudung coklat. Coklat. Iya, seperti itu. Ada yang bertanya lagi, tidak tentang kaitannya dengan materi hari ini ya, anak-anak tentang cara belajar efektif. Jadi, usahakan pertanyaannya terkait dengan materi, yaitu cara belajar efektif. Nah, mungkin di sini ada kaitannya dengan bahasa Indonesia nih, Bu Lili. Ibu, katanya dari Felix, kalau di sekolah itu menulis kambung atau pisah. Ya, mungkin kalau di sekolah ada pelajaran menulis huruf bersambung, mungkin ya, Bu Lili. Dan juga ada pelajaran menulis huruf biasa. Nah, bagaimana kalau di sekolah itu, ya? Bagaimana, Bu Lili? Oke, ini sebenarnya juga sering ya, Bapak dan Ibu guru hadapi ketika di kelas. Ketika memberikan tugas, kadang-kadang anak-anak, Bu, tulisnya pakai huruf cetak atau huruf sambung. Bu, tulisnya pakai pincil atau pulpen. Nah, untuk di, sebenarnya tidak masalah ya, kalian mau menulis dengan huruf sambung atau huruf cetak, yang penting bisa dibaca. Kalau kalian tulisan sambungnya bagus dan bisa dibaca, ya tidak apa-apa digunakan. Tetapi kalau misalkan Bu Sayama tidak terlalu mahir dalam menulis dengan huruf sambung, ya sudah, dengan huruf cetak saja. Begitu. Begitu juga dengan menulis menggunakan apa, pulpen atau pincil. Nah, kalau sudah SMP, lebih baik menggunakan pulpen ya, supaya lebih awet, tidak terhapus, dan lain sebagainya. Ya, begitu kira-kira Bu Denji. Ya, betul ya. Jadi, memang beberapa siswa baru, khususnya banyak yang masih menggunakan pencil gitu ya, dalam pembelajaran. Jadi, nanti diusahakan, kalian membiasakan menggunakan pulpen, supaya, apa ya, disebutnya, lebih rapi gitu. Ya, lebih rapi. Dan juga, catatannya nanti awet, kalau pencil itu gampang sekali terhapus. Nah, kemudian, ini mungkin tadi ada yang, apa, anaknya, katanya mendengarkan musik, masuk ke tipe apa, Bu, tadi, katanya? Kalau yang biasa sambil mendengarkan, itu lebih ke auditory, ya. Jadi, mereka lebih merasa cocok gitu, mendengarkan, bukan mendengarkan musik sih sebenarnya, mendengarkan materi, sambil didengar. Jadi, kalau hanya membaca, kurang masuk ke, ini, ke otak. Tapi, kalau sambil mendengarkan, itu lebih efektif, maksudnya. Mungkin, musiknya juga bisa menjadi, ini ya, menjadi latar saja saat mendengarkan untuk orang-orang yang berkata auditory ini. Aduh, mohon maaf ya. Ya. Ada di background, di background. Terima kasih. 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 Terima kasih.